Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bossalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya ingin bertanya Kan Rasulullah itu Waktu mendoakan Om kafir Jadi beliau kan mendoakan orang kafir Supaya mendapatkan hidayah Sedangkan orang kafir itu Tetap aja menjadi kafir Nah apakah Ini mengartikan bahwasannya doa Nabi itu tidak terkabul oleh Allah sedangkan Nabi sendiri adalah kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara tentang doanya Nabi, kita akan bicara tentang doanya selain Nabi. Mohonlah kepadaku akan aku kabul untukmu. Janji dari Allah. Kalau doa kita benar akan dikabul. Dan doa Nabi pasti benar. Tapi yang harus kita fahami adalah bentuk pengkabulan. Itu kan pandangan kita saja yang amat pendek. Pengkabulan itu harus saya minta apel, keluar apel. Ini kan pendek sekali pandang kita ini. Kita orang yang beriman. Kita punya jangka masa. Hidup kita ternyata bukan hanya 70 tahun, 80, 100 di dunia. Ada kehidupan panjang. Dan kita itu dalam berdoa. Kita tidak bicara tentang Nabi dulu. Kalau Nabi sudah sempurna doanya. Kita bicara kita supaya tidak salah faham masalah pengkabulan doa. Kita itu kadang dalam berdoa itu dengan kebodohan kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita ini? Yang paling penting adalah iman terjaga. Kalau kita baca Allah, Baca doa, Ya Allah, kuatkan imanku jarang. Paling banyak, Ya Allah, semoga duitku banyak. Gitu. Atau anakku sehat. Atau apa. Ada yang termahal dari kita pun jarang kita mohon kok. Jarang kita mohon. Sehingga kita kadang bodoh dalam memohon. Dan Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka, Di saat Anda memohon, Dengan semua perbohonan, Dengan kebodohan Anda misalnya. Tapi Anda tulus dalam memohon. Misalnya, Ya Allah berikan padaku rizki yang banyak. Ya Allah rizki yang banyak. Allah tahu, Dengan rizki yang banyak untuk tahun ini belum baik buatmu. Tapi doa mu bener. Allah sayang dikabul. Tidak jadikan rizki. Jadikan anaknya hidup. Yang lain pada sakitmu, Tak berselamat anaknya. Misalkan. Itu Allah kasih yang lainnya. Cuma kita tidak tahu. Sebab Allah berjanji akan mengkabul semua doa. Tapi bentuk pemberian dari Allah kan tidak terbatas dengan apa yang Anda minta yang kecil itu. Bukan. Lebih besar lagi dan lebih agung lagi adalah, Ya Allah aku minta istana. Di mana? Ya Allah di puncak gunung kuningan. Istana. Kecil banget. Istana yang di surga lebih gede dari itu. Allah sayang. Ini kalau saya kasih istana di kuningan nanti, Kayaknya sudah jadi fitnah nanti. Aku kasih istana di surga. Dikabul oleh Allah. Cuma maka penggambulan itu ada begini. Penggambulan itu ada yang pertama penundaan waktu. Tidak harus hari itu. Tapi tetap dikabul. Tapi ditunda waktunya. Yang kedua, Dikabul dalam bentuk yang lainnya. Kita minta hijau dikasih merah. Ada orang operasi jantung. Operasi jantung yang maju. Itu tidak tahu berapa ratus juta itu. Tapi jarang di antara kita minta, Ya Allah berikan kesehatan, Jaga jantungku, Ya Allah jaga baru-baruku. Paling minta duit, Biarpun jantungan, Tidak apa-apa gitu. Tidak ada kan? Cuma kita kadang minta dengan kebodohan. Kadang diberi oleh Allah yang lainnya. Kita minta itu, Allah beri yang lainnya. Karena kita tidak tahu Apa yang terbaik buat kita. Karena terletak sakitnya seseorang, Kadang baik buat dia. Sampai sebuah kisah. Ada sebuah rombongan anak berangkat sekolah. Masya Allah. Anaknya sakit. Dikasih sakit. Senang nak dikasih sakit? Berangkat sekolah. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ini sebuah kisah. Berangkat sekolah. Memang jalannya jalan berliku-liku. Akhirnya anaknya sakit, Tidak berangkat sekolah. Dia seduh. Anaknya pada saat. Demamnya peras, panas lagi. Tahu-tahu-tahu apa? Akhirnya dia tidak bisa berangkat sekolah. Tidak lama kemudian ada berita bahasanya, Mobil sekolahnya masuk curang. Dan semua meninggal. Mati syahid, mulia semuanya. Akhirnya apa? Dia ngomong, Bisa saya, Untung anakku. Loh, gak bisa ngomong gitu. Bisa berubah. Biar pun sisi lain berduka. Tapi kadang-kadang lah. Apa yang Allah berikan dari kekurangan itu, Ada untuk sebuah kelebihan. Makanya jangan terasa gak buruk dengan Allah deh. Selesai. Yang anaknya mati karena dia seorang muslim. Ini kisah. Alhamdulillah surga. Selamat semuanya. Tapi lihat. Seolah-olah menurut kita adalah sakit. Di rumah. Demam keras. Sampai semalam gak bisa tidur. Ternyata karena Allah ingin mengabadikan umurnya Lebih panjang daripada yang lainnya. Sudah lah. Jangan seudah. Jangan perasaan keburuk kepada Allah. Kalau anda memohon, memohonlah. Dan permohonanmu adalah ibadah. Bahkan mukhul ibadati. Saripati ibadah dalam saat kau memohon. Menyadari dirimu perlu kepada Allah. Punya hajat kepada Allah. Itu istimewa. Ada pun pengabulannya. Ada penundaan waktu. Bentuknya yang berbeda. Ada lagi nanti. Allah akan beri di akhirat. Dan itu bidah saat lagi. Sampai nanti pada orang-orang nanti di surga itu pada ngomong kau. Ya Allah. Kenapa doa aku ada yang kau kabul di dunia. Coba tidak dikabul di dunia. Kan di akhirat lebih gede lagi. Karena begitu besarnya akhirat itu. Begitu agungnya akhirat. Itu untuk kita. Bagaimana Nabi? Allah pasti menjawab permohonan Nabi. Doa Nabi. Cuma kita tidak tahu. Itu kan mata kita. Dengan abidnya orang kafir itu. Misalnya. Syedina Khalid saja ditunda. Kenapa Syedina Khalid tidak masuk Islam dari awal-awal. Kalau kita amati sekarang. Syedina Khalid. Dimasukkan oleh Allah ke Islam. Setelah perang khut. Padahal Nabi sudah berdoa terus. Kok sampai Khalid? Syedina Khalid sebelum masuk Islam. Sampai menjadikan orang kaum muslimin terpukul-muntur. Sampai terbunuh banyak kaum muslimin. Syedina Hamzah juga terbunuh. Apakah doa Nabi dikabul? Oh doa Nabi dikabul. Allah ingin memberikan waktu yang tepat. Kalau dari awal-awal. Tidak akan menjadi syahid. Yang luar biasa Syedina Hamzah. Kemudian saat itu lihat. Itu membuat koreksi besar umat. Supaya tidak ada orang munafik di dalamnya. Pemangkasan munafikin dan seterusnya. Setelah kejadian itu belajar. Kemudian harus patuh. Awas. Jangan tidak patuh. Gara-gara tidak patuh. Pemanah. Jangan pergi. Malah pergi. Ini pelajaran lebih besar lagi setelah itu. Kemudian disiapkan setelah itu. Baru Khalid. Kalau Khalid masuk Islam dari awal. Kecil Khalid. Tapi ini menjadi contoh. Bagaimana orang yang memulang musuhi Islam. Bahkan memukul mundur kaum muslimin. Ternyata bisa masuk Islam. Lebih besar lagi setelah itu. Jadi penundaan waktu itu. Untuk ditampakkan oleh Allah. Sesuatu yang lebih besar. Doa Nabi bukan tidak dikabul. Doa Nabi dikabul semuanya. Cuma bentuk pengkabulan. Itulah yang kita kadang belum bisa faham. Dan belum bisa mengerti. Karena pengkabulan itu ada yang ditunda waktunya. Ada yang dirubah bentuknya. Ada yang ditunda nanti sampai di akhirat. Jadi tidak ada yang tidak dikabul. Doa Nabi dikabul semuanya. Cuma aku, engkau, dan umat kadang tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan saat ini Nabi sudah menyaksikan kalau doanya dikabul. Baik.